Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah nama saya Heikal Fikri jurusan teknik informatika saya disini akan menjelaskan aplikasi yang saya buat yang berjudul manajemen pendataan pelapak pasar di pasar di Tandon baik pertama kita masuk ke localhost saya disini membuat lokal lokal host pasar Tandon saya akan masuk menggunakan tapi ya username admin passwordnya admin baik disini di menu ini ada total seluruh anggota pemasukan bulan ini ini pemasukan untuk kelapa di pasar Tandon saya akan masuk pertama di data admin untuk menambahkan data disini ada di pojok kanan tambah data baik saya akan bikin contoh satu untuk tambah data untuk password saya bikin bibir lu oke baik ini udah saya tambah disini ada tombol edit kalau anda ingin mengedit bisa disini saya bikin nama sutri ini udah saya ganti disini ada tombol ganti password terserah anda mau bikin password apa ada tombol hapus baik itu untuk data admin kembali selanjutnya di data master lapak master lapak ini sama seperti tadi data admin ada tambah data disini 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 ada tombol edit dan tombol hapus selanjutnya data anggota ini data anggota yang ada di pasar Tandon disini ada tambah data ada tambah data untuk anggota saya akan contohkan satu nama anggota oke disini kasih seeing oke disini udah saya tambah.. Hai namanya nama anggotanya Anji alamat jenis laminnya laki-laki alamat pasar tandun nomor HP yang tertera di sini di sini bisa anda edit bisa juga anda hapus saya mulai dari untuk transaksi untuk transaksi pilih saja anggota siapa yang mau yang mau melakukan transaksi saya ambil yang nama Anggi tadi pilih lapak cp lapak lima masa sewa dari tanggal sekarang sampai bulan November 18 November berarti satu bulan sewa lapaknya 300.000 baik tambah di sini bakal akan keluar kwitansi untuk bukti ke anggota tersebut yang bernama Anggi yang tadi di sini bisa anda print ada disini tombol ke sebelah kanan dibawah untuk bukti kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Anggi kalau admin ingin meng-print untuk bukti untuk sumpah maya bukti itu hilang oleh Anggi makanya admin bisa meng-print ulang mem-print kwitansi tadi oke kembali sekarang untuk laporan data anggota ada laporan pertanggal laporan perbulan laporan pertahun baik saya akan ambil yang laporan pertahun Hai cetak baik inilah laporan tahun yang ada tadi tahun 2020 yang ini yang saya tambahkan tadi si Anggi bisa anda print di sini kalau ingin nge-print ayo kalau ingin diprint habis itu laporan transaksi Oke saya akan cetak laporan persaksi laporan ada di sini ada laporan pertanggal laporan perbulan dan sama seperti tadi laporan per tahun saya akan ambil laporan perbulan Hai saya ambil di bulan Oktober tahun 2020 Hai ke cetak laporan Hai baik ini laporan transaksi di bulan Oktober berjumlah Rp1.150.000 Baik eh hai ya Hai ini Baik untuk keluar ini ada tombol keluar di pojok kanan dekat admin pasat tandun adaごk Anda bisa keluar Baik sekian Untuk aplikasi saya Aplikasi Epesertandun Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh